Intro Nama saya Evan Joseph Lihata dan pada siang hari ini saya asli di Lomba LPB dengan bidang Science Environment Pada saat ini saya akan membahas mengenai penelitian saya yang berjudul Memanfaatkan parti lokal sebagai bahan dasar plastik biodegradable untuk pembuatan fountain singkong atau obi kayu yang memiliki nama latin merupakan komoditas utama yang mempati urutan ketiga terbesar sebagai makanan pokok setelah padi dan jago Di Maluku, singkong itu banyak ditanam karena mengandung 34,7 sampai 37,9 karbon hidrat Nah, kalau di Kabupaten Maluku Tengah itu luas tanah lahan singkongnya itu sebesar 844 hektare dengan jumlah hasil panen yaitu 6.663,3 ton pada tahun 2015 Nah, sekarang meranjak pada kota Masoi sendiri yang merupakan tempat saya lahir Nah, di kota Masoi sendiri memiliki luas lahan singkong atau obi kayu sebesar 41 hektare dengan hasil panen sebanyak 336,2 ton Nah, biasanya singkong-singkong yang dipanen itu dibuat menjadi bahan pangan seperti yang diperlihatkan di gambar ini Nah, karena kebanyakan singkong ini digunakan sebagai pangan maka ada juga singkong yang dibuang sehingga menjadi sampah organik Atas si overload supply ini lebih baik kita memanfaatkan yang dibuang untuk menjadi bahan dasar bioplastik Nah, kemudian masalah kedua kebiasaan siswa-siswi sekolah jenius Nah, rentan waktu dari jam makan siang, sarapan, jam makan malam itu sangatlah jauh Jadinya banyak murid yang membuat kebiasaan unik yang baru ini yaitu pulpen Nah, kebiasaan ini sangatlah jorok merusak pulpen mereka sehingga kelihatannya bergerigi Nah, berdasarkan masalah dari oversupply kayak biasanya siswa-siswi sekolah jenius maka dari itu saya ingin membuat fountain pen plastik berbahan dasar singkong yang dapat dimanfaatkan oleh murid-murid sekolah jenius sebagai purmen atau makanan ringan penunda lapar saat mendengarkan pelajaran di kelas Nah, untuk penelitian ini kita menggunakan proses yang bernama gelatinisasi Nah, lanjut ke prosedur penelitiannya yaitu pembuatan bahan baku sampel contohnya seperti ini singkong hasil gerus Nah, yang ini terbuat dari 100% pati singkong Kemudian di sini ada tepung maizena terbuat dari tepung maizena jadi dengan ditambah tepung maizena akan menambah kekuatan daya tahik si plastik dan terakhir merupakan gabungan atau perbandingan dari tepung maizena dan tepung singkong Kemudian uji karakteristik film Nah, ini adalah hasil dari ketiga pengujian tersebut Pertama, uji saat putus atau Elegation outbreak oleh kesimpulan bahwa semakin bertambahnya volume glycerol maka nilai elongasi persenannya akan berkemungkinan untuk bertambah Kemudian air yang diserap atau water uptake jika ditambah gelatin semakin banyak maka tingkat hidrofiliknya bertambah atau tingkat suka airnya itu bertambah jadi diserap airnya lebih banyak Nah, ada juga namanya sifat hidrofobisitas yang bertolak belakang bersama sifat hidrofilik Variasi 10 mili memiliki hidrofilik yang paling tinggi dan sifat hidrofilik paling tinggi dimiliki oleh variasi 20 mili Nah, itu saya memiliki yang volume glycerolnya 15 mili Dan terakhir Kemudian biodegradabilitas Pada perlihatan ini sampel sangat cepat terbiodegradasi dalam waktu 4 hari Hal ini dimimpil karena kondisi tanah Nah, kondisi tanah yang kita gunakan itu kondisi tanah yang lembab Tidak mendapatkan kesimpulan bahwa bioplastik dalam karakteristik terbaik diperoleh pada plastik dengan variasi volume glycerol 15 mili Dengan melihat hasil dari penelitian ini saya menjadi terdorong untuk memperluas ilmu pengetahuan saya agar saya dapat melanjutkan penelitian saya yaitu membuat content pen berbahan dasar plastik biodegradasi Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih